Saudara kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang rombongan polisi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Dalam penyerangan itu, tiga kendaraan polisi dibakar dan satu orang warga sipil tewas tertembak. Penyerangan ini terjadi saat polisi akan membuka pemalangan jalan Transiapen selasa kemarin. Namun saat tiba di lokasi, puluhan personel polisi yang ditembak oleh kelompok bersenjata dari arah ketinggian. Sempat terjadi kontak tembak selama satu jam, satu orang warga sipil yang bersama polisi tertembak di bagian punggung. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Yapen untuk penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Selain korban jiwa, tiga mobil polisi dibakar dan sejumlah handi talki milik polisi disita oleh kelompok bersenjata. Ternyata dari rombongan pores itu membawa tiga operator simso. Satu di antaranya, atas nama Yafenson Sayuri, tertembak di sebelah belakang, di punggung, meninggal dunia di TKP. Dan korban sudah dievakuasi kemarin sore, rumah sakit, dan diterima keluarganya di kediamannya tadi malam. Sebelumnya, polisi juga menyebut satu orang warga sipil yang merupakan karyawan Bank Papua Cabang Sinak tewas ditembak oleh KKB. Aparat gabungan TNI Polri melakukan siaga satu pasca penembakan warga sipil di pasar tradisional Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Jenasah korban bernama Darius Yumame sudah dibawa ke Kabupaten Mimika menggunakan pesawat CESNA pada selasa siang. Jenasah kemudian langsung dibawa ke RSUD Mimika untuk divisum. Kapolres Puncak mengatakan korban tewas di lokasi akibat ditembak dari jarak dekat oleh pelaku. Kapolres Puncak mengatakan korban tewas di lokasi akibat ditembak dari karyawan Bank Papua Tengah. Kapolres Puncak.